Kita masuk ke pembahasan soal yang berkaitan dengan materi market equilibrium, soal nomor 25 pada chapter ini, terambil dari MenQ edisi 4, quick question nomor 10 dari MenQ edisi 9. Bagaimana dengan the discovery of a large new reserve of crude oil? Itu akan menggeser kurva apa? Ini berkaitan dengan supply, karena ini berkaitan dengan produksi, reserve dari crude oil. Jadi kita bisa coret opsi demand, tetapi apa yang terjadi? Apakah dia akan menggeser si kurva ke sebelah kanan atau sebelah kiri? Ketika ada kata the discovery of a large new reserve of crude oil ini sebenarnya berkaitan dengan pengembangan teknologi. Bagaimana kaitannya pengembangan teknologi dengan biaya produksi? Dengan teknologi yang berkembang, itu seharusnya produksi akan lebih efisien. Lebih efisien sehingga apa? Biayanya jadi lebih rendah. Maka kurva supply ini akan bergeser ke sebelah kanan. Nah, lagi-lagi, ini berkaitan dengan decrease in the cost of production. Dan itu akan membuat secara intuisi pun tanpa kalian gambar kurva, harusnya sudah tahu bahwa kesimbangan harga itu akan turun. Dan kuantitas akan naik. Maka jawabannya adalah leading to a lower equilibrium price. Berarti opsi B yang akan kita pilih seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 26. Dari quick quiz nomor 11. If the economy, ya, jika perekonomian menuju resesi dan income itu jatuh, nah, mungkin belum pernah mendengar istilah resesi, ya. Karena ini sebenarnya juga ekonomi makro, ya. Tapi resesi itu intinya adalah suatu kondisi di mana saya nggak mau, sebenarnya ada definisi secara makronya, ya. Tapi saya nggak mau jelasin ke situ karena masih pengantar mikro. Tapi intinya resesi itu adanya pengurangan output disertai dengan pengurangan harga seperti itu. Oke? Jadi, apa ya, kalau-kalau kita gambarkan dalam kurva demand supply, resesi itu ketika demand bergeser ke sebelah kiri. Makanya harga itu akan turun, kuantitas akan turun juga. Oke? Nah, ini sebenarnya nggak resesi itu agregat demand sama agregat supply. Tapi teman-teman akan bingung, ya, karena belum pernah dengar istilah itu. Makanya saya nggak mau jelasin ke situ. Nah, tapi intinya resesi itu kan benar, ya. Disertai dengan penurunan output. Nah, tapi sebenarnya kuncinya itu adalah adanya penurunan income. Apa yang terjadi pada inferior good, ya, pasar pada inferior good. Nah, tadi kita udah mempelajari apa yang terjadi intinya kalau income itu turun, ya. Ketika income turun dan X merupakan inferior good, maka kita bisa lihat harga dan kuantitas demand akan bergeser ke kanan sehingga harga dan kuantitas equilibrium itu akan meningkat. Maka jawaban yang benar itu adalah A, prices and quantity good rise, ya. Nah, sekarang yang soal berikutnya, manakah di bawah ini yang tidak meningkatkan ekilibrium harga dari jelly dan menurunkan ekilibrium dari jelly? Nah, jadi kalau teman-teman bingung, tulis aja nih. Harga ekilibrium naik, kuantitas ekilibrium itu turun. Nah, jadi agak bingung kan? Wah, dapet soal seperti ini nih, bingung ya. Gimana ya cara kita tahu bahwa harga ekilibrium naik, kuantitas ekilibrium turun itu gimana caranya? Berarti kita consider peristiwa apa nih yang bisa terjadi ketika harga naik tapi kuantitas turun. Nah, tanpa melihat kurva di atas, sebenarnya kalian bisa menggambar kurva demand dan supply. Jadi, demand supply mula-mula dulu, ya. Ini demand, ini supply. Oke. Nah, coba pertimbangkan apa yang menyebabkan harga naik kuantitas ekilibrium turun. Kemungkinannya adalah supply-nya naik. Kita bisa lihat harganya naik, ya. Dan kuantitasnya itu akan turun. Oke. Nah, berarti logikanya kalau supply turun akan terjadi seperti ini, ya. Berarti sudah pasti supply naik nggak akan seperti ini. Ini nggak akan terjadi. Oke. Nah, sekarang consider dengan si demand, ya. Apa yang terjadi kalau demand-nya yang berubah? Nah, coba kita lihat, ya. Apa yang terjadi kalau demand-nya yang berubah? Misalnya, kalau harga naik itu demand harusnya naik, ya. Kita bisa lihat harga naik, tapi kuantitasnya naik. Nah, berarti sudah pasti nggak mungkin disebabkan oleh demand. Berarti murni kalau harga ekilibrium naik dan kuantitas ekilibrium turun, itu pasti karena supply-nya turun atau supply-nya bergeser ke sebelah kiri. Nah, berarti kalau supply bergeser ke sebelah kiri, itu adanya peningkatan biaya produksi, ya. Jadi, suatu peristiwa yang meningkatkan harga ekilibrium dan menurunkan kuantitas ekilibrium, itu dipicu oleh peningkatan biaya produksi. Nah, mana yang menunjukkan peningkatan biaya produksi? Nah, jawabannya adalah yang C, ya. Ini peningkatan harga anggur, di mana anggur itu merupakan input dari jelly. Oke, sedangkan opsi D, increase in consumer's income, itu mengacu kepada demand. Sudah pasti kita tolak. Nah, B dan A ini juga mengacu kepada demand, karena komplement dari substitute jelly itu mempengaruhi sisi demand, bukan sisi supply. Nah, maka soal seperti ini sebenarnya sudah lebih mudah, kita sudah bisa tahu mana yang berkaitan dengan supply, dan apalagi sudah valid bahwa pada opsi C ini, supply-nya menunjukkan dia geser ke kiri, karena adanya peningkatan biaya produksi. Nah, yang lebih sulit kalau seandainya ada opsi sesama supply. Nah, kita harus melihat mana yang benar-benar membuat supply itu turun, atau supply bergeser ke kiri atas. Tapi karena dari ABCD kita sudah tahu bahwa ABD sudah jelas ke demand, kita nggak perlu mikir lagi ABD ini impact-nya apa pada demand. Karena sudah jelas peristiwa ini disebabkan oleh supply, bukan oleh demand. Jadi kita akan memilih opsi yang C, seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal nomor 28. An increase in titik-titik will cause a movement along a given supply curve, which is called a change in titik-titik. Nah, peningkatan apa yang akan menyebabkan movement along a given supply curve? Jadi adanya perubahan, adanya pergerakan di supply curve. Nah, berarti jawabannya adalah peningkatan pada supply sebenarnya. Saya nggak tahu kenapa peningkatan demand ya. Coba kita ilustrasikan ya, ini kunci jawabannya peningkatan demand. Jadi supply-nya, coba ya, apakah mungkin peningkatan demand itu akan mengalami movement along supply curve? Oh iya, mungkin ya. Jadi kalau demand-nya meningkat, misalnya ini, bentar. Jadi saya gambarkan dulu, ini demand, ini supply. Terus kita bikin demand-nya itu bergeser. Nah, mungkin ini yang dimaksud dengan movement along supply curve ya. Jadi supply-nya tidak bergeser. Makanya supply bergeser bukan karena supply-nya meningkat. Kalau supply meningkat, supply-nya bergeser. Ya, logikanya. Berarti supply hanya bisa bergeser. Eh, supply hanya bisa movement along a curve kalau disebabkan oleh pengaruh harga. Kita sudah belajar ya, demand sama supply itu hanya bisa mengalami movement along the curve. Itu kalau disebabkan karena perubahan harga. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana harga itu berubah? Ya kan? Bisa jadi karena demand-nya yang bergeser. Berarti, an increase in demand itu akan menyebabkan movement along a given supply curve, which is called a change in quantity supply. Jadi kita bisa lihat yang berubah itu QS-nya. Apa bedanya quantity supply dengan supply? Kalau supply itu berarti fungsi penawarannya. Yang seperti ini. Ini yang berubah. Kita tahu ya, bentuk dari supply function-nya misalnya seperti ini. Min C plus Dp. Nah, ini berarti ini akan berubah nih nilai min C-nya atau semuanya ini akan berubah. Kalau supply-nya yang berubah. Tapi kalau quantity supply-nya yang berubah, berarti ininya nih. Ya, yang berubah. Seperti itu. Nah, itu terjadi karena adanya peningkatan pada demand. Seperti itu. Nah, itu tadi soal pilihan ganda dari main queue. Sekarang kita akan masuk ke soal dari cash and fair. Dimana soal di cash and fair ini adalah soal dari 3.1 edisi 11 dan sama juga dengan soal 5.1 edisi ke-12. Nah, intinya kita diminta untuk mengilustrasikan dengan supply dan demand curve apa yang terjadi jika ada peningkatan akses wireless technology. Ya, dan berat dari wireless technology itu lebih-lebih ringan. Dan demand for tablet computer has increased sustainably. Nah, tablet have also become easier and cheaper to produce as new technology has come online. Nah, terus ada catatan, despite the shift of demand, price have fallen. Nah, berarti dari pristewa itu kita bisa menyimpulkan dua hal. Yang pertama, biaya produksi itu turun, ya. Karena adanya increase access to wireless technology. Lalu, yang kedua adalah, ini demand for tablet has increased sustainably. Nah, berarti kita bisa simpulkan demand dan supply itu akan bergeser. Demand akan supply bergeser dan ada catatan juga, despite the shift of demand, price have fallen. Kenapa harus ada catatan ini? Nah, pertama-tama kita harus gambarkan dulu, ya. Demand dan supply itu bergeser. Nah, saya rasa kalian paham menggambarnya. Jadi, ada supply demand mula-mula, seperti ini. Lalu, gambarkan saja, supply-nya itu bergeser. Lalu, supply-nya bergeser ke kanan, demand-nya juga bergeser ke kanan. Nah, cuma yang jadi persoalan adalah, Kan kita tahu ya bahwa, kalau keduanya bergeser, kita nggak tahu apakah harga itu akan naik, turun, atau tidak berubah. Karena bisa saja harga itu tetap tidak berubah. Contohnya seperti ini, saya coba gambarkan satu kasus di mana, supply dan demand itu sama-sama geser ke arah yang sama ke kanan, tapi kesimbangan itu nggak berubah. Karena pengaruhnya sama. Misalnya, ini adalah supply, ini adalah demand-nya. Maka, ini adalah harga equilibrium, dan ini adalah quantity equilibrium. Oke. Nah, ceritanya, supply dan demand-nya itu bergeser di, intinya harganya tetap di sini. Berarti nanti kurang lebih gambarannya adalah, ini demand-nya, ini supply-nya. Jadi, cuma quantity equilibrium-nya aja yang naik, tapi harganya tetap sama. Nah, ini kasus di mana pergeseran supply dan demand ke kanan, di mana biaya produksi meningkat dan demand meningkat terhadap tablet secara sustainally, itu tidak mengubah harga equilibrium. Maka penggabarannya akan seperti ini. Tapi bagaimana kalau seandainya, ternyata, berarti ini bisa kita simpulkan bahwa supply dan demand-nya pengaruhnya sama-sama kuat. Kenapa? Karena keseimbangan harganya itu tidak berubah. Tapi bagaimana kalau seandainya harga itu naik? Nah, kalau harga itu naik berarti, berarti demand itu pengaruhnya lebih kuat dari supply. Logikanya kenapa? Karena gini, kalau supply geser ke kanan tanpa ada, jadi pola pikirnya gini ya, kalau supply geser ke kanan tanpa dipengaruhi demand, apa yang terjadi? Ini demand, ini supply. Supply-nya geser ke kanan. Misalnya seperti ini. Kita bisa lihat harga turun. Ketika supply ke kanan, demand-nya tidak berubah, harga itu turun. Sebaliknya, kalau demand ke kanan, supply itu tetap, maka harga itu naik. Berarti kalau harganya itu sampai turun, berarti apa? Berarti pengaruh supply lebih kuat daripada demand. Tapi kalau harga sampai naik, pengaruh demand itu lebih kuat daripada pengaruh supply dalam hal ini. Nah, sekarang intinya kita tahu bahwa shift of demand-nya itu tetap menyebabkan si harganya itu turun. Berarti pengaruh supply-nya tetap lebih tinggi. Penurunan cost of production-nya itu pengaruhnya jauh lebih kuat daripada peningkatan demand for tablet. Maka penggambarannya, karena kita tidak ada angka-angka, seperti ini simpelnya. Saya akan coba gambarkan dari up. Mungkin di sini saja, biar lebih gampang. Pertama-tama, nanti teman-teman coba ya. Ini kan tadi saya sudah contohkan ya, bagaimana cara menggambar suatu peristiwa di mana supply dan demand itu bergeser ke sebelah kanan. Ya, tapi harga equilibrium tidak berubah. Contils equilibrium jelas meningkat. Oke, nah sekarang saya akan mencoba kalau seandainya supply demand ke kanan, tapi harga itu turun. Gimana cara menggambarnya? Nah, nanti silakan teman-teman coba kasus di mana supply dan demand ke kanan, tapi harga kesimbangan naik. Gimana cara gambarnya? Silakan praktekkan sendiri sesuai dengan contoh soal yang berbeda yang saya terapkan. Jadi seperti ini. Pertama-tama, ini adalah sumbu untuk kuantiti, ini adalah sumbu untuk harga. Ini demand mula-mula, ini supply mula-mula. Oke. Jadi ini adalah keseimbangan harga dan kuantitas mula-mula. Nah, pertama-tama, ingat, goals-nya adalah harga turun. Terserah, Kak. Ini kan nggak perlu ada angka, Kak. Jadi yang penting intinya kamu tunjukkan harga di bawah equilibrium, gitu loh. Misalnya di sini. Ambil aja contoh di sini. Terserah mau geser demand supply-nya seberapa, pokoknya harganya segini. Terus kuantitinya misalnya di sini. Nah, berarti buat demand dan supply bergeser seolah-olah nanti bersingguhan di sini. Nah, terserah kalian mau gambar mana dulu. Misalnya mau demand dulu, bisa ya. Jadi kayak gini, misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Ini D aksen. Lalu ini adalah S aksennya. Bisa kita lihat bahwa pengaruh supply lebih kuat dari demand. Sehingga keseimbangan harga itu turun dan kuantitas keseimbangan itu naik. Intinya kuantitas keseimbangan akan tetap naik karena demand dan supply bergeser ke kanan. Berarti kalau keduanya ke kiri, sudah pasti kuantitas equilibrium yang turun. Nah, sekarang coba. Ini kan kasusnya demand supply geser ke kanan dan harga keseimbangan turun. Nah, coba praktekkan kalau seandainya harga equilibrium justru meningkat. Berarti logikanya pengaruh demand itu harus lebih kuat dari supply. Ya, silakan coba. Oke. Jadi seperti itu ya cara menggambarnya. Dan ini ya. Akses ke teknologi wireless dan berat laptop yang semakin reman itu menggeser kurva demand ke sebelah kanan. Artinya orang lebih prefer. Oh ya, sorry ya. Tadi akses ke teknologi ternyata membuat orang lebih prefer. Tapi teknologi barunya yang membuat biaya produksi lebih murah itu supply bergeser ke kanan. Tapi kesimpulannya pengaruh supply lebih kuat dari reman. Kenapa? Karena harganya turun. Oke. Semoga masih bisa dipahami untuk penjelasan market equilibrium. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang B. Cranberry production in mass suggested itu totalnya produksi cranberry itu sebesar 1,85 milion barel in 2013 dan mengalami dan itu sudah turun ya sebesar 15% dari tahun 2012 di mana tahun 2012 mula-mula itu sebesar 2,12 milion barel. Nah, terus apa namanya demand decrease by even more than supply sehingga harga di 2013 turun jadi 2,3 per barel dan 47,9 di 2012. Nah, gimana seandainya kalau terjadi seperti ini? Nah, kebetulan ini informasinya salah ya. bukan jadi 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 bukan seperti ini gambarnya berarti tapi kira-kira teman-teman ada bayangan lah ya jadi ini price ini quantity jadi kita misalnya mau gambar dari 2012 nah, 2012 itu 2,12 milion barel taruhlah di sini misalnya 2,12 lalu harganya kalau 2,12 itu harganya sebesar 47,9 kalau mungkin ini ketinggian saya coba turunin di sini yaudah intinya nanti keseimbangan ada di sini seperti itu ini intinya ini keseimbangan di 2012 nah, di 2013 intinya harga jadi 32,3 lalu kuantitasnya turun jadi 1,85 jadi ini adalah keseimbangan yang baru berarti gambarnya seperti ini demand di supply ini kita sebut supply mula-mula sama demand mula-mula atau bisa diganti jadi 2012 sedangkan ini adalah demand dan supply yang baru seperti itu karena demand decrease by even more than supply jadi kita mesti tahu dari peristiwa ini supply dan demand itu keduanya bergeser bukan hanya supply atau bukan hanya demand di satu sisi ada kelangkaan tapi di satu sisi juga demandnya decrease by even more than supply makanya bisa kita lihat demandnya begini supply-nya gini supply-nya geser ke kiri atas demand-nya geser ke kiri bawah tapi pengaruh demand lebih kuat pergeseran nah karena demand yang turun itu menyebabkan harga turun maka kan harusnya kalau supply bergeser ke kiri atas itu harga naik tapi secara bersamaan demand bergeser ke kiri bawah berarti harusnya supply naikin harga demand menurunin harga nah apa yang terjadi harga tetap naik atau turun tergantung pengaruhnya nah karena pengaruh demandnya lebih kuat makanya harga tersimbangan itu turun dari 47,9 ke 32,3 nah secara kurva kita bisa lihat nih supply-nya geser cuma segini demandnya geser sangat gede oke nah seperti itu oke nah sekarang masih ada dua ada tiga contoh soal lagi kita selesaikan saja yang C intinya gara-gara the high technology boom di tahun 1990-an San Jose office space was in high demand and rent were high with the national recession that began in March 2001 however the market for office space in San Jose was hit hard with rent per square foot falling ya jadi biaya sewanya mulai turun nah di tahun 2005 employment numbernya juga rising slowly and rents began to rise again assume for simplicity that no new office space was built during this period berarti tidak ada kantor baru yang dibangun selama periode ini nah makanya dari pernyataan ini kita bisa asumsikan supply itu konstan ya supply itu tidak berubah nah ini nanti akan dipajari di materi berikutnya nih suatu kondisi dimana supply itu tegak lurus ya tapi intinya dari informasi ini kita tahu supply tidak berubah sepanjang periode makanya kita gambarkan supply itu tegak lurus seperti ini oke nah untuk demandnya ingat ya pertama-tama 1990 itu disini posisinya oke gara-gara gara-gara adanya recession di 2001 apa permintanya turun sehingga kita bisa lihat demand bergeser ke kiri dari D ke D1 sehingga apa rentnya turun dari R ke R1 nah tapi di 2005 employmentnya mulai naik secara lambat dan rentnya udah mulai naik lagi makanya jadi ke si dan kita bisa lihat dari R1 naik ke R2 oke nah perubahan demand dengan output yang konstan berarti tidak disertai dengan perubahan supply ya jadi murni rent quantity-nya tetap quantity office-nya tetapi rentnya yang berubah dan pengaruh rent itu benar-benar murni dipengaruhi oleh demand karena supply-nya tetap tegak lurus oke nah yang D before economic reform were implemented in the country of Eastern Europe ya belum adanya reformasi ekonomi nah regulasinya menetapkan bahwa harga-harga roti itu di bawah ekilibrium nah tapi ketika ada di reformasi kebijakannya harga itu diregulasi dan harganya akan naik kembali nah as a result hasilnya quantity of bread demanded fell ya quantity demand-nya turun dan quantity supply-nya naik nah ingat karena ada deregulasi maka harganya harus di bawah ekilibrium maka kita bisa lihat mula-mula harganya disini quantity disini nah berarti ini supply demand gak bergeser kenapa? karena memang tidak ada tidak terjadi kenaikan biaya produksi atau preferensi konsumen itu yang belum kita ketahui jadi gak harus ekilibrium berubah atau ada peristiwa supply demand itu harus bergeser belum tentu ya ini tuh gak ada masalah dengan supply demand masalahnya adalah regulasi pemerintah yang menetapkan harga itu harus di bawah ekilibrium untuk harga roti maka misalnya ditelapkan sebesar P1 dan yang terjadi apa? supply-nya turun jadi kisar sedangkan yang mau roti lebih banyak sebesar P2 maka terjadi apa? excess demand sebesar P2 kurang kisar seperti itu oke nah soal terakhir industry the steel industry has been lobbying for high taxes on imported steel nah Rusia Brazil Jepang memproduksi memproduksi dan menjual steel di world market sebesar 610 dolar per metric ton dan well below what equilibrium would be in the United State with no import if no imported steel was permitted in the country the equilibrium price would be 970 dolar jadi kalau import tidak diizinkan harganya itu jadi 970 dolar per ton show supply and demand curve for United State assuming no import then show what the graph would look like if US buyer could forecast all the steel ya and they wanted from world markets at 610 dolar per metric ton berarti kita nunjukin kondisi tanpa dan dengan import gitu kita bisa lihat dengan import jadi ini lagi demand supply tidak berkeser tanpa ada import yang harga yang diminta itu sebesar 900 harganya jadi 970 dolar kesimbangannya nah berapa quantity-nya di soal tidak dikasih tahu nah kita bisa pakai assumption aja misalnya ketika kesimbangan harga kesimbangan 970 di Amerika yang minta steel itu 2000 ton nah tapi ketika adanya import nah kenapa adanya import menyebabkan harga turun nah ini sebenarnya saya nggak mau jelasin terlalu detail karena ini udah menyangkut ekonomi internasional dan segala macem tapi saya coba jelaskan intuisinya aja dengan adanya import nah ini mungkin kita kaitkan dengan chapter 2 ya kita tahu bahwa adanya perdagangan internasional membuat apa negara itu menjual sesuai keunggulan komparatif nah dengan adanya import kenapa kesimbangan itu jadi turun harga karena logikanya Amerika itu kalau import import steel import besi nah berarti dia itu apa namanya berarti kan negara lain bisa masuk ke apa barangnya negara lain bisa masuk ke Amerika kan dan yang masuk itu pasti karena harganya lebih murah dari US makanya mereka bisa bersaing dan itu menyebabkan kesimbangan harga untuk besi itu turun dari 970 dolar ke 610 dolar dan kita bisa lihat apa yang akan terjadi supply untuk steel itu akan jadi seribu turun tapi demand for steel itu jadi 3.000 maka dia makanya kalau harganya harga dan dia harus sesuai dengan harga dunia harga dunia kan 610 dolar makanya Amerika perlu impor besi sebesar excess demandnya yaitu 3.000 kurang seribu hasilnya adalah 2.000 jadi dengan keberadaan impor menyebabkan harga steel itu sama di US dengan di dunia dan kuantitasnya itu yang diminta kalau di Amerika kalau harganya sesuai harga dunia itu sebesar 3.000 ton sedangkan di dalam negeri hanya bisa mensupply 1.000 ton nah berarti ada excess demand sebesar 2.000 ton dan ini hanya bisa dipenuhi kalau dia melakukan impor ke negara lain sehingga kuantitas yang dikonsumsi di negara US bisa sebesar 3.000 ton seperti itu sekian dari penjelasan saya tentang market equilibrium terima kasih atas perhatiannya